Halo penyupang bola, salam satu cinta dan salam satu koli. Terus tonton channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat menikmati ya. Laga panas AC Milan versus Inter Milan tersaji di semifinal Liga Champions musim ini. Duel derby Milan kembali hadir di Liga Champions setelah terakhir kali 18 tahun. Semifinal memang masih jauh. Namun pertandingan ini sangat dinantikan oleh publik sepak bola, terkhusus sepak bola Italia. Milan versus Inter bakal bersuah di semifinal Liga Champions musim ini. Inter memastikan melaju keempat besar usai imban 3-3 dengan BVK pada laga leg kedua perempat final di Gua Seve Mezza. Kamis 2023, Inter unggul agregat 5-3 usai menang 2-0 pada leg pertama. Sementara Milan lebih dulu memastikan tempat di semifinal setelah imbang 1-1 di kandang Napoli sehari sebelumnya. Rossoneri menyingkirkan Porte Novei dengan keunggulan agregat 2-1 karena menang 1-0 di kandang pada leg pertama. Milan akan bertindak sebagai tuan rumah lebih dulu di semifinal 11 Mei 2022-2023. Inter giliran menjamu Milan di leg kedua 17 Mei 2022-2023. Ini merupakan pertama kalinya derby della Madonina kembali tersaji di Liga Champions sejak duel di perempat final pada musim 2004-2005. Kala itu, dia follow sukses menyingkirkan si ular dengan keunggulan agregat mutlak 5-0. Milan menang 2-0 di leg pertama dan pada leg kedua menang W.O. Usai insiden tidak terkena kembang api pendukung Inter. Milan kemudian sukses menembus final Liga Champions di musim tersebut. Namun gagal juara setelah di kalahkan Liverpool lewat adu penalti usai sempat unggul 3-0 lebih dulu. Sementara, duel terakhir derby Milan di semifinal Liga Champions terjadi pada musim 2002-2003. Milan juga berhasil menyingkirkan Inter kalah itu. Secara agregat, kedua tim sebenarnya imbang 1-1. Skor 0-0 di leg pertama dan 1-1 di leg kedua. Milan berhasil final akibat keunggulan gol pandang karena Inter berstatus tuan rumah di leg kedua. Saat ini, aturan gol pandang yang bikin Inter tersingkir itu sudah dihapus di FA. Milan sendiri kemudian sukses mengangkat roti si kuping besar pada musim 2002-2003. Di final, mereka juga mengalahkan tim asal Italia yakni Juventus 3-2 lewat adu penalti. Kedua klub rekesa Italia itu memiliki sejarah persaingan yang sangat ketan dan keras. Keduanya akan saling bunuh di semifinal UCL untuk membuktikan siapa yang terbaik dari keduanya. Setelah sekian tahun tidak pernah bertemu di Liga Champions, AC Milan yang berambisi meraih gelar ke-8 UCL-nya akan mati-matian demi ambisi besarnya tersebut, sekaligus mengembalikan kejayaannya di kancah Eropa. Begitu juga dengan Inter setelah meraih dribble winner bersama Moreno hingga saat ini Inter belum merasakan juara Liga Champions. Patut dinantikan pertarungan kedua klub rekesa Italia tersebut. Siapakah yang bakal melaju ke final dan bisa mengangkat roti si kuping besar? Apakah AC Milan atau Inter Milan? Kira-kira menurut penikmat sepak bola, siapa yang layak masuk ke final dari kedua klub tersebut? Silahkan isi di kolom komentar kalian, prediksi dengan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.